Hai si friends, aku lagi ada di compound BSD, aku diundang sama temen aku Aris Lukman, Foundernya iPhone Asia, dia lagi salah satu panitia dari festival bapak-bapak, jadi aku akan berbicara mengenai seks dan intimasi gitu ya, sehubungan dengan ini bagaimana sih seks dan intimasi dalam pernikahan khusus untuk laki-laki, jadi aku excited banget sih friends, karena jarang sekali ada laki-laki bener-bener mau belajar, ya biasanya tuh komunitas-komunitas tuh selalu perempuan gitu, relatif lebih banyak perempuan gitu ya, saya juga senang kalau perempuan mau belajar, apalagi laki-laki yang jarang mau belajar di si friends. Nah disini nanti aku akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya laki-laki memuaskan, membahagiakan si perempuannya di ranjang, terus juga nanti aku akan bicara mengenai bagaimana sih investasi emosi yang sebaiknya dilakukan oleh laki-laki gitu, dan semoga ya doakan bisa bener-bener menggugah para laki-laki untuk bisa membahagiakan istrinya dan membahagiakan dirinya sendiri dalam pernikahan. So yuk, lihat yuk kayak gimana sih, let's go! Halo, saya Goya Amirin, Sosialopulimis. Waktu diceritain sama Aris, saya tuh excited banget, karena biasanya yang paling suka cari informasi dan belajar perempuan. Begitu Aris bilang, ini bapak-bapak semua. Wah, itu kayak akhirnya. Nanti setelah acara ini, jangan sampai kayak, ini sih caranya baca perempuan begitu banget sih, gitu. Gak akan ada kayak gitu lagi. Jadi gak ada menutup waktu belakang lagi, gitu ya. Gimana caranya juga mengajarkan perempuan yang kita cintai juga untuk gak kasih-kasih kirim kode, gitu ya. Apalagi istrinya sendiri. Nah, karena ini sebetulnya baru menunggu acara juga, Pak. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir deh dari saya. Terkait dengan marriage counsellor, atau termasuk dengan orang yang misalkan pasangan yang berfonsultasi masalah menggunakan seksualnya gitu khusus untuk anda dan pasangan, ya mungkin pasangan lain itu beda kalau misalnya diaplikasikan, ini kan semuanya teorinya gender law gitu ya tapi biasanya kalau counseling, saya akan modifikasi itu gitu tergantung sama pasangannya, tergantung kepribadian yang aku pasti bahkan ada beberapa posisi yang lebih saya salankan misalnya, oh karena kalian badannya juga kayak gini terus cara komunisinya kayak gini coba deh pakai posisi-posisi yang kayak gini itu juga bisa disarankan jadi sebaiknya sih, jangan munggu udah marah dulu, udah beranteng, udah mau cerai baru berkonsultasi kalau misalnya, gimana caranya tak upgrade relationship ini atau gimana caranya merencanakan honeymoon kedua nah itu juga perintahan, dia belum bisa untuk dicoba terima kasih banyak bang Goya terima kasih banyak terima kasih banyak dan saya yakin ini lembatu sekali loh maksudnya sebagai seorang seperti yang Mbak Goya bilang juga biasanya kasih materi ini ke ibu-ibu gitu ya padahal ini dibutuhkan banget untuk relationship di dalam marriage kan ada dua pihak gitu ya sehingga memang kita sama-sama pun hubungan baru juga dan ini ya basicnya adalah untuk mencintai istri kita kan dan ini untuk hubungannya biar tetap bisa lanjut jadi once again thank you very much wajar keuangan atau terakhir wajar keuangan jadi gue keresiet banget buat semua yang ajar disini thank you ini permulaan semua jadi permulaan yang baik ya untuk bikin waktu-wajar lebih nge-lag lagi sama lulusan kayak gini ya kita berikut ke Mbak Zoya dan iakan untuk kasih di masyarakat apa yang lu rasain tadi tentang apa mengikuti sesi bareng Mbak Zoya pertama gue merasa ternyata selama ini I'm on the right track karena bertanya-tanya sendiri dan google-google aja dan yang kedua ada pertanyaan yang selama ini ingin ditanya cuma nggak tahu nanya ke siapa dan Alhamdulillah terjawab akhirnya ya selama ini ya kenapa sampai puasa ya tapi gue seneng banget sih belajar gini kayak kita dapet dari mana kalau nggak kayak gini kan masih kurang banget informasi kayak gini jadi gue ngerasa ada Mbak Zoya disini bisa kasih tahu bahkan secara neurologically kan kita kenapa laki-laki bisa begini kenapa ada alesannya semua ada studinya semua jadi kayak gue ngerasa oh selama ini ternyata begini toh gitu kalau lu gimana? well kalau gue sih ngerasa banyak hal-hal yang sebenarnya ya kita kan sebagai laki-laki pun kalau mau bertanya sesuatu atau ini juga kayak ngerasain yang namanya ada ego nih ada rasa wah kalau gue tanyain ini ntar gue dianggap lemah ya 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 jangan sampai nih gitu kan nah itu menurut gue memang momen-momen dimana isinya cuma laki-laki aja yang kita bisa ngobrol bareng sama Mbak Zoya dengerin ilmu-ilmu dari Mbak Zoya soal ini semua sih menurut gue it's a nice thing to have gitu loh ya kita bisa belajar banyak dan gak pernah terlambat untuk mulai belajar ini sih gak ada kata terlambat gila daripada terlambat iya itu aja sih thank you Mbak Zoya thank you banget Mbak Zoya yo thank you